Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore seperti biasa kegiatan hari minggu berkebun bersama keluarga ini ada dimas lagi ngapain mas tanaman apa terong terong itu yang di ember hitam apa itu kompos atau pupuk kandang supaya apa sih disiram sama dikasih kompos tanamannya biar apa biar subur ya biar terongnya nanti berbuah banyak ya mas ya kita juga punya kemarin sudah nanam cabai ada sekitar 100 pohon mungkin ini di awal musim hujan berlomba ini menanam ya mudah-mudahan nanti dapet tumbuh subur dan perkiraan nanti pada tahun baru itu tanaman cabai mau penterong kita atau yang lainnya berbuah di momen-momen seperti itu tahun baru lebaran dan sebagainya biasanya harga itu lumayan bagus jadi sudah kita persiapkan teman-teman juga silakan kalau mau menyambut tahun baru dengan sayuran yang mahal silakan tanam mulai sekarang ini ada tanaman bangkol juga yang baru kita pindahkan 2 hari yang lalu alhamdulillah setelah dipindah langsung hujan hujannya lebat sekali namun ya alhamdulillah lagi meskipun lebat tapi masih bisa bertahan hidup nanti akan kita rawat kita beli pupuk seminggu sekali kocor juga oke kita juga punya terong yang aneh ya dulu kayaknya dikasih siapa teman ternyata masih tumbuh dan berbuah kita akan cek nah ini tanaman terong yang terlupakan ada satu tanaman terong yang awalnya itu kami kira ini tanaman terong tidak subur ya karena buahnya kecil kok sudah matang gitu buahnya kecil-kecil tapi sudah matang tuh bisa dilihat di bawah ini kecil sekali tapi sudah matang tapi ternyata setelah kemarin kakak kita kakak pulang sini dan melihat tanaman ini disampaikan bahwa memang itulah bentuk terongnya seperti itu kecil ini satu tanaman padahal apa ya ibaratnya tidak kita rawat sama sekali karena lupa dulu ada tanaman seperti ini dan ternyata tumbuh subur tanaman utamanya ini iya terong ya mana tanaman utamanya ini rubuh rubuh ke sana tapi kemudian muncul cabang baru ke atas tuh kemarin istri saya sudah petik beberapa dan dibuat sayur dan ternyata enak bener apa yang disampaikan oleh kakak saya ini terong yang enak ini kalau gak salah ini dulu bibitnya dikasih sama Mbak Sari Warsito tapi gak tahu ini namanya terong apa terongnya kecil-kecil mohon teman-teman mohon bantuannya ya ini namanya terong apa ini nanti ini bisa kita buat bibit saja ini nanti yang udah ini seperti ini nah ini ya ini iya ini kecil kecil banget ada lagi di bawah ini apa namanya terong apa gak tahu ini nah satu pohon tapi rindang tuh oke kita akan teruskan kegiatan berkebun hari ini dan ini ada penambakan hijau kayak rumput ya ini adalah kenikir kok bisa seperti ini ya dulu itu disini ada kenikirnya yang lebat kemudian karena sudah tua bijinya jatuh dan setelah ada hujan tumbuh semua besok kalau ini tumbuh sampai besar berbunga bakalan kuning sekali ini lebat sekali sebelahnya ada timun oke selamat sore jangan lupa sudahkah anda menanam hari ini ingat menanamnya secara organik terima kasih selamat menonton selamat sore selamat beristirahat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh